Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani semua disini saya di lahan bunga sedap malam ini baru berusia sekitar 35 hari setelah tanam ditanamnya rimpang kalau sedap malam itu yang ditanam rimpang kita lihat-lihat kita review seperti apa tanamannya cara mengeluarkan gula dan guludannya nah seperti ini ini bekas lahan padi kemudian dibacak kemudian dibentuk seperti ini seperti biasa lahan dibuat agak tinggi ini ya ini ada parit di tengah untuk saluran dainase kemudian kita lihat jarak tanam antar baris adalah 40 cm dan ditanamnya antar tanaman dalam satu baris adalah 20 cm dilihat jarak satu jengkal ini ya jarak satu apa ya satu jengkal begini ya ini adalah 20 cm ini ditanamnya adalah rimpang jadi tanaman yang sudah panen kemudian dapat kita saksikan di samping daripada lahan ini ditanam jagung ini fungsinya ya untuk sebagai tambahan saja sih tidak apa ya tidak mutrak harus ada jagung panjang panjang juga bisa seperti ini ini juga ada kacang tanah ada ketila rambat dan itu ada talas nah ini talas ini juga bukan tanaman remeh ya ini tanaman talas ini ketika dijual nanti per kilonya 7.000 rupiah di tempat saya ini akan melonjak tinggi ketika nanti pas hari bulan-bulan puasa dan ini tanamannya yang sudah bisa dipanen ini sudah berkali-kali ya ini ini baru bekas penyiangan sama pemupukan ini bubuknya masih ada kelihatan setelah dipangkasi dikurangi daunya kemudian dikasih bubuk ini habis dipanen sahabat tani karena ini ya bunganya sudah tidak ada yang mekar berarti baru kemarin kemarin mungkin 2-3 hari baru dipanen tanda atau ciri-ciri tanaman bunga sedang malam yang siap dipanen adalah ketika bunga ini sudah mekar 1-2 yang bunga bawah ini sudah hampir kita lihat kalau ini dan ini sudah mekar berarti sudah siap dipanen umur panden ketika pertama kali panen yaitu sekitar 7 bulan dari setelah tanam dan bisa dipanen sampai masa 2 tahun dengan interval 1 minggu sekali tanaman sedang malam ini juga perlu di siang kalau terlalu rimbun nanti juga akan menyebabkan tanaman rentan terhadap serangan jamur karena waktu dulu hanya jamur di tanaman cabai tapi sekarang untuk tanaman bunga sedang malam pun juga bisa terkena serangan jamur oke sekian dulu sahabatku ini tanaman sedang malam sebagai wawasan tambahan kita petani untuk menjadi referensi apabila ada sahabat tani yang menginginkan bertani sedang malam oh iya ini harga ini tergantung ya kalau mendekati lebaran satu batang ini bisa mencapai 10.000 tapi kalau hari-hari biasa tidak tentu kadang 2.000 1.000 oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati